Bagaimana hipnoterapi dapat membantu mengatasi insomnia? Berikut adalah beberapa cara di mana hipnoterapi dapat membantu mengatasi insomnia. 1. Relaksasi Hipnoterapi dapat membantu menginduksi relaksasi yang mendalam. Dalam keadaan hipnosis, terapis dapat menggunakan teknik visualisasi, bimbingan vokal yang lembut, dan teknik pernafasan yang menenangkan untuk mengurangi stres, ketegangan, dan kecemasan yang dapat mengganggu tidur. 2. Mengubah pola pikir Hipnoterapi dapat mengubah pola pikir yang negatif atau khawatir terkait dengan tidur. Terapis menggunakan sugesti positif untuk membentuk pola pikir yang mendukung tidur yang nyenyak dan positif. Ini dapat membantu menghilangkan khawatiran berlebihan dan pikirannya mengganggu yang dapat menghambat tidur. 3. Mengatasi insomnia Penyebabnya, hipnoterapi dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyebab insomnia. Terapis dapat membantu individu dalam mengatasi masalah tertentu yang mungkin terjadi, yang menjadi penyebab tidur yang terganggu seperti kesemasan, depresi, stres, atau kebiasaan tidur yang buruk. 4. Meningkatkan kualitas tidur Hipnoterapi dapat membantu individu untuk mencapai tidur yang lebih nyenyak dan mendalam. Dengan induksi yang keadaan relaksasi dan menggunakan sugesti yang tepat, hipnoterapi dapat mempromosikan tidur yang lebih baik, memperpanjang waktu tidur yang nyenyak, dan memperbaiki kualitas tidur secara keseluruhan. 5. Membentuk kebiasaan tidur yang sehat Selain menggunakan sugesti dan mengubah pola pikir, terapis hipnoterapi juga dapat memberikan saran dan strategi praktis untuk membentuk kebiasaan tidur yang sehat. Ini dapat meliputi praktik tidur yang baik, rutinitas sebelum tidur yang menenangkan, lingkungan tidur yang optimal, dan gaya hidup yang mendukung tidur yang baik. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas hipnoterapi dapat bervariasi antara masing-masing individu, dan beberapa orang mungkin memerlukan beberapa sesi hipnoterapi untuk mencapai hasil yang signifikan. Penting juga untuk bekerja dengan terapi yang berpengalaman dan terlatih dalam hipnoterapi, untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Selain itu, penting juga untuk menjaga gaya hidup sehat secara omong, seperti menjaga rutinitas tidur yang teratur dan menghindari faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur, seperti kafein atau layar gadget sebelum tidur. So, teman-teman yang mengalami insomnia atau gangguan tidur, mungkin saatnya untuk mendatangi hipnoterapi, untuk mencari penyebab dan mendapatkan solusi dalam mengatasi gangguan tidur teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton!